Intro Bulan yang selalu dinanti telah tiba Sudah kita sepakati bersama Waktu yang tepat untuk tingkatkan sinergi dan melangkah bersama Dengan energi istiqomah Tingkatkan produktivitas di bulan penuh berkah Kita sejikan hati dan satukan melangkah Kami seluruh perwira PT Pertamina Hulu Indonesia Zona 10 Vilbunyu mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna wa hamadun rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Rabbis rahli sadri wa yasirli amri Wa ahlul uhdata min lisani Yabkahu qawli amma abang Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah Menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Telah datang kepada kalian Bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan Yang di dalamnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa Dimana pada bulan itu Pintu-pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Para setan dibelenggu Dan ketahuilah Bahwa pada Ramadan itu Terdapat satu malam Yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat iman Islam Dan nikmat sehat Sehingga berkesempatan Berjumpa Dengan bulan Ramadan Bulan yang dinanti oleh banyak umat Islam Yang di dalamnya berhimpun banyak kebaikan-kebaikan Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Teladan kita Orang yang patut kita teladan Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah Momentum Ramadan Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya Karena Allah menyediakan banyak fasilitas Berhimpun banyak kelebihan-kelebihan Yang dimana Setiap ibadah Setiap kebaikan Setiap kebajikan yang kita lakukan Allah Tipat gandakan pahalanya Sungguh merugilah kita Apabila Pada bulan Ramadan Momentum Ramadan Kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Dalam sebuah riwayat Sayyidina Jabir Pernah menyampaikan Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika akan naik ke atas mimbar Itu lalu mengucapkan Amin sebanyak tiga kali Lalu para sahabat bertanya Ya Rasulullah Mengapa engkau menyebutkan amin Sayyidina Jibril Menginformasikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sungguh celaka Sungguh celaka Orang Yang Sampai pada momentum Ramadan Akan tetapi Dosa-dosanya tidak diampuni Artinya Bahwa orang tersebut Tidak mampu Tidak pandai Memanfaatkan momentum Ramadan Untuk meraih amal kebaikan sebaik-banyaknya Sebanyak-banyaknya Kemudian Rasulullah juga menyampaikan Sungguh celakalah orang-orang Yang masih mendapati kedua orang tuanya Atau ada di antara keduanya Yang masih hidup Namun mereka tidak berbakti kepadanya Dan yang ketiga Sungguh celakalah Orang yang ketika disebutkan namaku Yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu dia tidak Menyampaikan salawat Padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan kepada kita Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita Tidak termasuk orang-orang yang merugi Atau bahkan orang yang celaka Sebagaimana yang diceritakan A'udhu Sayyidina Jabir Radiallahu wa Mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini Kita isi dengan amal ibadah sebaik-baiknya Ibadah Saum Ibadah Solat malam kita Semangat berbagi kita Mari semakin kita tingkatkan Terus langitkan doa-doa kita Dan bumikan amal kebajikan kita Pada sesama Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufiq dan hidayahnya Kepada kita sekalian Hasbunallah wa ne'mal wakil Ne'mal maula wa ne'mal nasir Fastabikul khairat Wallahu'l mu'afiq ila akwamil tarik Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadan Saya Bupati Nenukan Hajah Asmin Laura Hafid Mengucapkan Selamat menjalankan ibadah Puasa Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah Minal Aydin Wan Faisin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ilsan Ungokor Ketua Kadin Kabupaten Nenukan Mewakili seluruh anggota Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah Di bulan yang berkah ini Mari kita perkuat iman dan ketakwaan Serta mendukung pemulihan ekonomi Dan instrusif dan kolaboratif Semoga kita semua dijauhkan Dari segala gedaan Dan kebaan selama menjalankan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kak Polres Nenukan Ajun Komisaris Besar Polisi Iki Hadianto S.A.S.I.K.M.A Beserta staf dan bayangkari Mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa 1443 Hijriah Di bulan yang penuh berkah ini Mari kita sama-sama Tingkatkan iman dan ketakwa Seraya menjaga kondusifitas Di wilayah Kabupaten Nenukan Dengan tetap memperhatikan Protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam presisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Komandan Kodi 01911 Nenukan Lieutenant Kolonel Infantri Albert Francesca Utagalu Beserta seluruh staf jajaran Dan Persid Katika Chandra Kirana Cabang 58 Kolin 01911 Nenukan Mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah Memasuki bulan yang penuh berkah ini Saya mengajak untuk seluruh umat muslim Yang berada di wilayah Kabupaten Nenukan Untuk senantiasa Menjaga persatuan dan kesatuan Di tenang keberagaman Serta terus menerapkan protokol kesehatan Karena kita masih berada Di tengah pandemi COVID-19 Akhir kata Saya mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hajar Rahmaletwa Ketua DPRD Nenukan Mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah Mari bersama-sama Tingkatkan kualitas ibadah Dan ketakwaan kita Di bulan yang penuh rahmat ini Jaga kesehatan Tetap perhatikan protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.